Paripurna Hood Provinsi ke-73, Gubernur ajak semua pihak bergandengan tangan bangun Maluku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-73 yang berlangsung di gedung DPRD Maluku pada Senin 20 Agustus 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Huwai, yang juga dihadiri Gubernur Maluku Syed Asagaf dan Wakil Gubernur Maluku Syed Sauburua beserta istri. Mengawali paripurna itu, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwai mengatakan momentum Hood ke-73, pemerintah Provinsi Maluku didukung SKPD diharapkan dapat bekerja dengan maksimal guna menjadikan daerah ini lebih baik, sujahtera, adil, dan makmur. Hood Provinsi yang ke-73 merupakan hari bersejarah untuk hidup orang bersaudara di Maluku dalam rangka mereflekasikan kembali posisi dan perjalanan daerah ini menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Asagaf juga menjampaikan pentingnya menjaga dan merawat harmonisasi kehidupan orang bersaudara di Maluku yang terbingkai dalam hubungan pila dan gandung. Semakin harmonisnya hubungan persaudaraan yang terbangun saat ini telah membuka mata banyak orang dari berbagai daerah, bahkan dunia internasional, untuk belajar tentang perdamaian di tanah raja-raja. Oleh karena itu, Asagaf berharap Maluku sebagai laboratorium perdamaian jangan lagi dinodai oleh hal-hal yang dapat merusak kembali tatanan pila gandung yang sudah terbangun dan terbina dengan baik saat ini. Asagaf mengimbau seluruh masyarakat di Maluku untuk bersatu. Manggurebe bergandingan tangan dengan pemerintah daerah membangun Maluku yang lebih baik bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa ini ke depan. Kita bersama saat ini adalah merawat perdamaian sejati di Maluku. Di sana kita dapat ada banyak nilai yang kereksploitasi ketika membangun relasi antarkomunitas anak bangsa. Hubungan-hubungan sosial-religius yang berbudaya telah melahirkan penghormatan tinggi terhadap pluralisme dalam toleransi. Dari bumi ini, dari tanah Maluku, sudah banyak orang belajar tentang apa itu damai. Realitas menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup beragama dan perdamaian dunia telah berhasil mencuri perhatian banyak daerah di Indonesia. Bahkan warga dunia untuk belajar dari kita di Maluku.